Ya, sirnya nama masih bersama Anda digelar perkara, sodara. Polisi menetapkan pemimpin Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, sebagai tersangka kasus penodan agama. Panji Gumilang juga telah ditahan di rutan Bareskrim Polri. Bareskrim Polri menahan pimpinan Pondok Pesantren Al-Zaitun, Panji Gumilang, di rutan Bareskrim selama 20 hari ke depan. Sebelumnya pada selasa malam, Panji telah ditetapkan sebagai tersangka kasus penodan agama. Status tersangka ditetapkan setelah dilakukan gelar perkara dan pemeriksaan Panji sebagai saksi. Telah ditetapkannya sodara PG sebagai tersangka pada tanggal 1 Agustus 2023, penyidik telah melakukan pemeriksaan sodara PG sebagai tersangka. Setelah dilakukan pemeriksaan, penyidik melakukan upaya hukum berupa penahanan sejak jam 2.00 waktu Indonesia Barat tanggal 2 Agustus 2023 dan dilakukan penahanan di rutan Bareskrim selama 20 hari sampai tanggal 21 Agustus 2023. Sementara penasihat hukum Panji Gumilang menyebut ada kriminalisasi dan politisasi dalam kasus Panji Gumilang. Dalam semalam mulai dari saksi, kemudian jadi tersangka, kemudian tetap ditahan, ditangkap, ditahan, dan sampai hari kita masih diproses. Dugaannya tujuannya buat apa kalau begitu? Ya tujuannya kami belum paham, tapi kami menduga tentang kriminalisasi, politisasi ini terjadi dalam perkara ini. Menanggapi penetapan Panji Gumilang sebagai tersangka, Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan tindakan polisi sudah tepat. Namun Mahfud juga menegaskan, meski pemimpin PONPES berstatus tersangka, pemerintah tetap akan menjamin keberlanjutan penyelenggaraan pendidikan di PONPES Al-Zaitun. Penetapan tersangka Panji Gumilang, ya itu kan sudah saya katakan, penetapan tersangka itu hanya nunggu waktu. Polisi sudah cepat, ya, polisi sudah cepat bekerja, tetapi memang masyarakat dan wartawan selalu bertanya kapan dan kapan. Sejak dulu saya sudah bilang ini pastilah tersangka karena sudah masuk ke penyidikan, sementara yang satu, yang dilaporkan hanya satu. Kan berarti tersangkanya dia cuma agar tidak ada yang terputus, polisi bekerja dengan cermat. Karena PONPES Al-Zaitun itu sebagai sebuah lembaga pendidikan pesantren, itu tidak ada masalah. Sehingga pemerintah memutuskan untuk menjamin kelangsungan pendidikan sesuai dengan hak-hak konstitusional para santri dan murid itu. Kasus Panji Gumilang berawal dari munculnya berbagai unggahan di media sosial tentang praktik ibadah dan kegiatan di Al-Zaitun yang memicu kontroversi. Sejumlah pihak kemudian melaporkan Panji Gumilang ke Baris Grimpolri terkait dugaan penodaan agama. Selain kasus dugaan penodaan agama, polisi saat ini juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan Panji Gumilang. PPATK sempat memblokir 256 rekening atas nama Panji Gumilang. Tim Liputan, Kompas TV